Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di kelas Dari yang pada Tufel series kali ini Kita akan membahas topik tentang Hardly and Rarely Mahir Tufel dalam 1 menit Untuk mendapatkan skor Tufel 550 Kalian pasti bisa dan jangan lupa untuk share Dan juga subscribe Oke kita pahami dulu Apakah sih ini masih dengan Hardly Barely, scarcely Artinya adalah almost nothing, almost not at all Atau hampir tidak Kemudian kata rarely, seldom, hardly ever Itu artinya adalah almost never Hampir tidak pernah Words with negative meaning must be used With a positive verb Jadi kata-kata di atas ini Itu kata dengan negative meaning Atau arti negative Jadi harus digunakan dengan positive verb Kata kerja yang positive It's incorrect to use double negatives Karena tidak diperbolehkan ya Atau salah jika menggunakan double negatives Penggunaan negatif yang double ya Ganda Seperti contoh berikut ya Sandra has not rarely missed a play or concert Since he was 17 years old Nah kita lihat disini ada kata rarely Ingat ya Rarely itu adalah words with negative meaning Must be used with positive verb Jadi kata dengan negative meaning Jadi tidak boleh menggunakan bentuk negatif Sehingga kata not disini kurang tepat Harusnya dihilangkan ya Cukup Sandra has rarely missed a play bla 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 Seperti itu ya Oke Soal berikutnya The company has so little money That it can't hardly operate anymore Nah kita lihat disini ada kata hardly Hardly-nya adalah Words with negative meaning Can be not Cannot be used ya With negative words Jadi kata can't not Cannot disini Kurang tepat itu harusnya Kata can't-nya itu ada Terusnya Diubah menjadi bentuk positif Yaitu can Ya It can't hardly operate anymore Seperti itu ya Oke Soal berikutnya Because they have moved away They hardly never go to the beach anymore Nah kita lihat disini ada kata hardly never Hardly never Disini Hardly itu Adalah bentuk Negatif Ya Kemudian disini Kata never disini juga tidak pernah Ya Hardly itu hampir tidak Yang never tidak pernah Harusnya bukan never Tapi ever Jadi Kata never disini Pernah tepat Harusnya adalah kata ever Oke Supaya tidak double negative Oke That's about Words with negative meaning Hardly Rarely Remember Words with negative meaning Itu harus digunakan dengan Positive verb Atau kata kerja Positive Tidak bisa double negative Thanks for watching Don't forget to share and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Chengbuilder Tidak